Gunung-gunung atau pegunungan sedari dulu sudah menarik perhatian manusia dan menimbulkan perasaan takjub dan takut saat memandangnya. Para pengamat ada yang berspekulasi terjadinya pegunungan karena naiknya permukaan tanah disebabkan oleh angin yang terlepas dari dalam bumi. Benarkah seperti itu? Gunung muncul karena buminya kentut. Di abad ke-18, ilmuwan mulai sedikit memahami bahwa langkaian pegunungan itu tidak terbentuk karena suatu bencana alam yang mendadak. Akan tetapi karena pengangkatan bertahap perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Tapi kekuatan apa yang sanggup mendorong permukaan tanah setebal itu hingga bisa terangkat dan menjulang ke permukaan? Apakah benar ini ulah angin? Barulah pada abad ke-19 mulailah terbentuk konsep yang nyata tentang pegunungan yang dalam istilah geologi disebut konsep orogen. Bagaimana kah konsep orogen itu? Yuk kita saksikan gimana sih proses terbentuknya gunung api. Bentang alam pulau Jawa sebagian besar dibentuk oleh timbulan-timbulan yang disebabkan karena kekuatan-kekuatan gunung api. Bahan-bahan yang berasal dari bumi, sirikat-sirikat yang cair pijar yang biasa disebut magma pada waktu-waktu tertentu akan menggunakan bagian lemah dari kerak bumi untuk meleleh keluar melalui pipa-pipa kepundan dalam bentuk lava. Sebagian dari masa yang cair pijar ini dihembus keluar disertai oleh ledakan hebat dan menghasilkan debu gunung api. Pasir dan debu dari gunung api ini menumpuk dan membentuk gunung-gunung api sampai lebih dari 3.000 meter tingginya. Dengan demikian terbentuklah gunung-gunung api seperti tangkupan perahu, papandayan, galunggum, gede, merapi, kelut, semeru, dan sebagainya. Di Indonesia, teristiwa awan panas, debu, dan pasir panas ini sering membawa banyak korban. Terlihatannya, di jalan di jalan alam terbentuknya gunung api ini terlihat spektakuler. Akan tetapi, ada pegunungan lain yang proses pembentukannya lebih menakjubkan. Dan dapat dinumerti jikalau kita memandangnya dengan kecamata seorang ahli geologi. Pegunungan-pegunungan apakah itu? Apabila kita berjalan-jalan di sekitar Tagogapu di Jawa Barat atau Pegunungan Karangbolong di Jawa Tengah, maka akan nampak bahwa bahan-bahan yang membentuk pegunungan-pegunungan ini bukanlah bahan-bahan gunung api. Akan tetapi, ada batuan-batuan yang kita kenal dengan sebutan sedimen, seperti batu gamping, pasir, lempuh, dan sebagainya. Apakah kalian tahu batuan-batuan ini belasau dari mana? Batuan-batuan ini tidak terbentuk dari suatu lelehan yang cair pijar. Akan tetapi, diendapkan di dalam laut, danau, dan sungai. Di dalam batuan-batuan ini, sering kita menemukan binatang-binata yang telah membatu, yang disebut fosil, seperti korang, gerang, foraminifera, dan sebagainya. Umur dari batuan-batuan ini, berdasarkan fosil di dalannya, dapat ditetapkan adoyang puluhan, bahkan sampai ratusan juta tahun, seperti pegunungan di Sumatera, Kalimantan, dan Irian. Tinggi pegunungan-pegunungan Tagogapu memang tidak seberapa. Akan tetapi, jikalau kita menyelidiki pegunungan Jaya Wijaya di Irian, maka akan nampak bahwa puncak tertinggi dari daerah ini yang mencapai 5.000 meter, sebagian besar terdiri dari batuan endapan atau sedimen-sedimen. Jadi, pegunungan-pegunungan Sangju ini, sebagian besar terdiri dari batuan-batuan yang dulunya terbentuk di dalam laut. Dan para ahli telah dapat menetapkan umur relatif dari batuan ini, yaitu antara Jura sampai Tersier Muda, atau antara 150 juta sampai 20 juta tahun. Ayo, kita mendaki lebih tinggi lagi, yaitu ke pegunungan Himalaya. Dan kita pun dengan herannya akan menemukan batuan-batuan endapan dengan sisa-sisa binatang laut pada puncaknya, yang terletap di antara 8.000 sampai 9.000 meter di atas permukaan laut. Kita pun akan melihat bahwa banyak dari fosil-fosil itu dulunya terbentuk di lautan yang dalamnya 3.000 meter. Sehingga kesannya, ada raksasa yang mengangkat batuan-batuan ini sampai 13.000 meter tingginya. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa rangkaian pegunungan-pegunungan yang kini menjurang tinggi berjuta tahun yang lalu merupakan lautan. Dan sebaliknya, palung-palung laut yang beribu meter dalamnya suatu waktu akan diangkat menjadi pegunungan-pegunungan. Apakah gunung-gunung itu hidup? Kenapa mereka bergerak? Tapi, gerakan turun naik ini lambat sekali jalannya, hanya beberapa milimeter dalam setahun. Batuan-batuan endapan yang terdapat dalam rangkaian pegunungan-pegunungan ini, jika lautan disusun kembali menurut superposisinya akan mencapai ketebalan antara 30.000 dan 40.000 kaki atau 10 kilometer lebih. Apakah sedimen-sedimen ini dipentuk di dalam laut yang dalamnya lebih dari 10 kilometer? Hal ini tidak mungkin, karena sifat-sifat sedimen-sedimen ini menunjukkan bahwa dia terbentuk di dalam laut tendangkal, karena terbukti dari adanya rekah-rekah kernut, sisa-sisa endapan garam, dan sebagainya. Fosil-fosil yang ditemukan di dalam sedimen ini bukan fosil yang pernah hidup di dalam lautan yang dalamnya 10.000 meter atau lebih. Dasar lautan yang bergerak naik menjadi gunung dan gunung-gunung bergerak turun menjadi palu membuktikan satu hal yang pasti, yaitu tanah yang kita pijak ini bukanlah benda mati, bergerak, bertumbuh, tanpa kita sadari, dan kita hidup di atasnya.